Sadar tidak, Habib Rezek, antum ini dibuat mainan. Sadar, ini penting diperhatikan, tapi jangan membawa agama ke dalam politik. Kenapa saya katakan jangan membawa agama ke dalam politik? Karena politik itu kotor. Ini saya mau bicara belak-belakan ya, supaya ini didengarkan bukan saja oleh masyarakat yang luas, tetapi juga oleh keluarga-keluarga Habib. Dia datang ke Indonesia, dia bilang, dia heran, heran, ini Habib di Indonesia ini sebagian besar tidak punya ilmu, tapi kok dihormati luar biasa. Terus terang, saya baru pertama kali dipanggil Habib di publik. Gelar Habib ini berat. Berat sekali. Kalau saya menyandang gelar Habib lalu mengumumkan kemana-mana, nanti saya takut betul di akhirat ditanya oleh baginda Nabi, Kamu kok ngaku-ngaku keturunan saya, kamu sudah berbuat apa? Nanti malu saya sama baginda Nabi. Jadi lebih baik Habibnya bukan cuma dikurungi, disimpan saja dulu. Itu pernah ada seorang alim terkenal, pernah datang ke Indonesia, Habib Abdul Gadir bin Ahmad al-Segaf. Dia datang ke Indonesia, dia bilang, dia heran, heran, ini Habib di Indonesia ini sebagian besar tidak punya ilmu, tapi kok dihormati luar biasa oleh masyarakat Indonesia. Andai kata mereka punya ilmu, barangkali diangkat tidak boleh menginjak bumi, terus diangkat terus, jangan sampai menginjak tanah. Nah, bagaimana mengawal Habib ini? Karena para Habib ini sebagian besar mengklaim merekalah yang akan mengawal kita, kira-kira begitulah. Mengawal ini saya artikan dalam arti menasihati. Jangan sampai Habib ini menyimpang dari garis Nabi Besar Muhammad s.a.w. Menasihati itu juga bisa dalam bentuk kritik. Manusia harus selalu siap untuk dikritik. Kebangsaan itu apa? Kebangsaan itu adalah tujuannya macam-macam. Persatuan. Kita negeri yang terdiri dari berbagai suku bangsa, berbagai agama, penganut agama, ratusan bahasa daerah. Luar biasa ini. Founding Fathers kita ini. Luar biasa. Bisa menyatukan kita menjadi satu bangsa, satu negara yaitu bangsa Indonesia. Ini yang harus kita jaga. Jangan sampai ulama atau habaib ikut-ikutan memecah belah. Ini sangat penting sekali. Itu. Kebangsaan itu salah satu artinya itu. Kebangsaan juga kita harus jaga kedaulatan negeri ini. Jangan sampai kita dikuasai oleh kekuatan-kekuatan asing. Baik berupa pendudukan negeri ini oleh asing. Maupun dikuasai ekonominya, dikuasai budayanya, dan sebagainya. Jadi peran kita semua termasuk peran dari habaib. Jangan lupa ya. Bahwa apa yang terjadi di Timur Tengah, di Suria, di Libya, dan sebagainya. Itu karena perpecahan. Dan sebagian perpecahan itu didorong oleh kekuatan-kekuatan asing. Sehingga negeri itu hancur lebur. Kita lihat Libya sekarang. Itu di zamannya, saya tidak mendukung Gaddafi ya. Di zamannya Gaddafi tidak ada kelaparan. Sekolah gratis. Orang sakit. Rumah sakit tidak bayar. Infrastrukturnya baik. Coba Anda sekarang ke Libya sekarang. Hancur lebur. Suria dihancurkan. Yaman, apalagi kita sudah gak mau bicara. Nah itu, kalau habaib mau berperan, perhatikan itu. Jangan sampai kita ikut dalam tindakan-tindakan yang mengucaplah bangsa ini. Jangan sampai kita ikut di dalam perilaku yang mendorong kepada lemahnya kedaulatan. Kebangsaan juga menimbulkan menciptakan kesejahteraan. bagi rakyatnya. Kebangsaan juga menghormati semua agama. Kita mayoritas muslim. Betul. Di negeri kita. Tapi mayoritas itu tidak berarti boleh menekan minoritas. Bukan begitu. Minoritas itu tidak harus mengatakan harus diberi hak khusus. Sebab mayoritas di negeri ini itu bukan hanya mayoritas muslim. Ada mayoritas gender. Saya tidak tahu apakah laki lebih banyak jadi perempuan. Lalu mengatakan presiden harus laki-laki. karena mayoritas laki-laki. Ada mayoritas suku Jawa di negeri ini. Lalu kita mengklaim karena suku Jawa mayoritas maka presidenya harus orang Jawa. Dan seterusnya dan seterusnya. Apa benar? Apa bisa dibenarkan? Tidak ada. Negeri ini adalah negeri demokrasi. setiap warga negara berhak untuk memilih dan berhak juga untuk dipilih. Dan kalau dia dipilih dia harus dihormati. Tidak peduli sukunya apa. Tidak peduli agamanya apa. Ini kalau kita semua mau jadi warga negara yang baik. Kebangsaan dalam sisi agama saya kira yang utama adalah memberikan kebebasan peragama. Saya sering dengar ya bahwa ada klaim-klaim dari ustad-ustad tertentu atau habib-habib tertentu Islam di negeri ini dipojokkan Masya Allah. Masjid terbanyak di dunia itu ada di negeri ini. Ada lebih dari 800 ribu masjid di negeri ini. jumlah hujaj orang yang pergi haji seluruh dunia yang paling banyak itu orang Indonesia. Majlis-majlis taklin pesantren-pesantren sekolah-sekolah agama berdebaran di seluruh negeri. Tidak ada pembatasan-pembatasan. Apa yang dimusuhi? Ya dia bilang ada kriminalisasi ulama. Nah ini harus hati-hati. Kalau kita bicara kriminalisasi ulama. Harus hati-hati. Apa artinya apa yang dimaksudkan itu bahwa kalau ada ulama atau yang menyebut dirinya ulama melanggar hukum boleh. Artinya kalau ada ulama yang melanggar hukum tidak boleh ditangkap tidak boleh diproses di pengadilan. Mana ada aturan seperti itu? Nabi sendiri pernah mengatakan kalau putriku Fatimah mencuri dan itu tidak mungkin saya kira kita semua yakin maka aku akan potong tangannya. Tidak ada itu keistimewaan hukum buat ustad buat ulama buat habib tidak ada. Melanggar hukum harus diproses secara hukum. Kriminalisasi ulama itu istilah politik itu. Itu istilah politik. Kalau ada penegakan hukum yang tidak adil kita ajukan ada lembaga-lembaga. kita ajukan ke lembaga-lembaga yang bisa meluruskan itu semua. Nah sekarang saya mau tanya kalau front pembela Islam yang dipimpin oleh Habib Rezik dan kita terbuka saja lah andai front pembela Islam yang dipimpin oleh Habib Rezik itu mengatakan bahwa mereka berjuang untuk kebangsaan. Ya kan? Harusnya namanya diganti dong. FPK Front Pembela Kebangsaan. Bukan front pembela Islam. Yang mau dibela Islamnya itu yang makan. Ya saya katakan tadi itu. Islam di Indonesia ini luar biasa. Lebih daripada kebebasan yang diberikan di mana-mana. Andai kata saya ingin tanya juga ya FPI ini katanya berjuang untuk melawan kezaliman. Melawan ketidakadilan. kok saya enggak pernah diingat ya FPI demo-demo memperjuangkan orang miskin di kota. Kapan itu? Kapan FPI pernah demo memperjuangkan buruh? Kapan itu? Kapan FPI pernah demo anti korupsi? Kapan itu? kegiatan-kegiatan yang sering kita dengar di mata kita itu sweeping. Sweeping miras minuman keras. Sweeping hotel-hotel semacam itu. Dan kalau FPI mau masuk ke dalam bidang politik tidak dilarang untuk bikin partai politik. Bikin saja partai politik sekalian. bikin PPI partai membela Islam. Boleh. Ada prosedurnya ada syarat-syaratnya tapi jangan membawa agama ke dalam politik. Kenapa saya katakan jangan membawa agama ke dalam politik? Karena politik itu kotor. Jangan naif lah. Jangan naif. Saya mau bicara terbuka supaya semua orang tahu dan mudah-mudahan para pendukung Habib Rezek juga tahu dan mudah-mudahan sampai juga ke Habib Rezek mudah-mudahan. Saya ingin kasih tahu ya ini Ustadz-Ustadz Habib Habib dan lain sebagainya itu sadar tidak bahwa bahwa politisi politisi yang mengeliri Habib-Habib ini itu bawa kalkulator menghitung berhitung kenapa mereka mereka menegati Habib menegati ulama menegati Ustadz karena mereka tahu banyak pengikutnya banyak penganutnya dan buat politisi yang dihitung itu suara nanti satu saat begitu mereka berhasil ditinggal mau contoh ditinggal sudah jelas contoh ditinggal field press yang lalu ditinggal gak Habib ditinggal kan tinggal ya kan sudah sudah gak berguna gak bermanfaat ditinggal walaupun ya partainya itu masih main dua kaki mereka berpikir nanti 2024 jangan sampai kehilangan suara pendukungnya Habib Rezik jadi taruh Fadli Zon disitu yang satu jadi menteri mendukung Jokowi yang satu Fadli Zon membela Habib Rezik sadar tidak Habib Rezik antum ini dibuat mainan sadar ini penting diperhatikan ya diperhatikan diperhatikan Terima kasih.